Intro Intro Masa sih? Eh, toke pucet Sampai enggak nyadar apa? Otak sampai itu cetek, masa sekarang kok aja enggak tahu? Apa kamu bilang? Seter mutak makan! Eh, 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 apa sih? Apa nih? Eh, 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 eh Permisi Perkenalkan nama saya Rudy Ganteng Wong Ada apaan? Maaf, saya alergi ngomong sama situ Situ kelihatan mukanya jeleknya kuadrat Eh, 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 eh Emang situ Ganteng? Udah muka belah tengah begitu Nanti virus jelek itu niru ke saya Mau ganti? Buah kenari, buah kelapa Apa artinya? Mas ini mencari siapa? Oh, saya mau cari rumahnya Lila Hah? Ah, ini nih Awalnya waktu itu tutup, jalan terus lu sini Oh Ngapain lihat saya? Hah? Heran lihat orang ganteng? Heran! Udah muka auran begitu Eh, eh, eh Sontoloyok Terus kayak saya tadi Mas Hatta, kesabar Mas Hatta Kesabar Mas Hatta Kesabar Mas Hatta Kesabar Mas Hatta Oh, rumah saya sendiri kok Hehehe Eh, ngomong-ngomong Boleh kenalan gak? Hehehe Nama saya Sarmili Bujangan Oh, hehehe Situ juga belum punya pacar ya Hehehe Kayaknya kita jodoh nih Hehehe Gimana? Nah, kalo kita ketemuan di Hehehe Oh Aduh, aduh, aduh Ketauan lu ya Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh Ma, ma Ma, ma Ma, ma Ma, ma Ma, ma Ma, ma, ma Ma Uuuuuh, dengerin gue ya Iya, iya, iya Kalau ampe lu ketauan sama gue Godain cewek lagi Gua pendam lu di kamar mandi sampe Lebaran Pergi sini. Eh, ada apa ya mas? Ah, maaf mbak. Saya orang baru di sini. Kayaknya saya tersesat. Ngomong-ngomong, boleh saya minta nomor. Api mbak? Loh, tersesat tuh malah minta nomor handphone saya. Loh, kalau nggak nomor handphone, handphone-nya juga. Nggak apa-apa mbak. Masih apa sih? Maaf mbak, saya bercanda. Saya ini anak orang kaya. Saya nggak perlu handphone. Kemarin aja saya baru beli selusin kontor handphone. Terus? Terus, saya nyariin rumahnya Lila. Kalau mbak nggak tahu, terpaksa. Saya ke rumah mbak bagaimana? Itu rumahnya Lila. Terima kasih ya mbak. Mas, kok mengikutin saya? Oh, salah ya? Maaf. Akhirnya ketemu juga. Saya tidak sia-sia muter-muter di komplek ini. Ayo, Mas Rudy. Ayo, Mas Rudy. Ini Mas Rudy. Anak orang kayanya. Hartanya ada di mana-mana. Nek. Nek. Tarmila. Emangnya, hartanya ada di mana aja? Wah, banyak Tante. Di Indonesia ada. Di luar negeri ada. Sampai-sampai saya lupa. Mana harta saya, mana harta Donald Trump. Siapa itu? Itu tetangga saya di Amerika. Eh, Tante. Silahkan dulu, silahkan dulu. Jangan malu-malu. Eh, eh. Lu itu tamu. Masa iya yang silahkan gue duduk di rumah gue? Maaf, Tante. Saya lupa saking banyak hartanya. Saya jadi pangling. Mana ini rumah Tante? Apa rumah saya? Saya lupa. Sampai begitu ya. Begitu beduk bunyi, tak habisin semua. Tak entak kayak gue. Mas bunyi-bunyi. Eh, Nek Tante. Belum aku punya buka puasa. Nah, itu barusan beduknya bunyi gitu loh. Nah, itu pasti kerjaannya Bang Tigor. Tante. Terserah, kamu nyanyain orang berpuasa. Tahu nggak sih? Saya bimu jenek. Orangku cuma ngetuk-getuk kini. Ah! Nah! Uyi! Uyi! Pilih! Pilih! Cepet! Cepet! Allah! Ini nih! Gakak-gakak! Yuk, gimana? Tiket buat mudik dulu belum? Belum, Dek. Nanti aja kan lebarannya masih lama. Lama gimana? Minggu lagi juga enggak ya. Ya udah, gampang. Besok aku beli tiket keretanya. Gampang, gampang. Tapi, kalau enggak mau naik kereta yang kaya di TV itu, Pih? Yang kaya di TV bagaimana maksud kamu, Nak? Ya itu loh, yang penumpangnya itu berdiri di atas kereta. Ya enggak, Toh! Masa kita naik kereta kaya begituan sih? Oh ya, Pih. Kita naik pesawat aja ya. Wah, idenya kalah oke juga tuh ya. Idenya oke, tapi jucet dari mana? Dari sini. Mas Rudi. Mas Rudi. Mas Rudi. Maaf ya, gara-gara nunggu nila terawah. Mas Rudi jadi ketiduran ya, Tara. Gak apa-apa. Yang penting penantian Kak Rudi gak sia-sia untuk Lila. Assalamualaikum. Assalamualaikum Salah. Kenalin nih, Rudi dia ini anaknya orang kaya. Iya, Mas Salah. Bapaknya Mas Rudi itu punya ratusan bus anarkota. Dan Bapak saya orang nomor dua di dunia transportasi. Pokoknya urusan transportasi baik darat, laut, udara, apa kata Bapak saya. Wah, hebat ya. Eh, ngomong-ngomong bisa gak pesen tiket kereta api buat pulang kampung ke Jawa? Jangan kan tiket kereta api. Mas sini saya bawain buat kante. Kalau gitu saya bilang dulu sama Mas Karyo ya. Iya, iya. Eh, Rudi, masuk yuk. Kita makan sama-sama. Kebetulan nih, gue lagi masak ketupat sayur. Enak, bener. Yuk, masuk deh. Ketupat sayur? Iya, ayo. Boleh juga dicoba tuh. Ayo, Baru-baru. Belum pernah ya? Belum. Jadi mengenai tiket itu, bagaimana kalau kita besok jalannya sama-sama? Ayo. Satu juhu. Bagus ya. Mungkin dong udah, Pak Isha. Kita kan semua tujuannya beda. Saya sama Bang Dikor antri beli tiket kereta api. Sementara sampein beli tiket pesawat. Gimana toh? Yang penting kan kita jalan sama-sama dari rumahnya. Oh, enaknya itu. Betul, Sal. Itu kau betul sekali. Jadi itu menunjukkan kekompakan kita. Iya kan? Oh, jadi cuma alesannya tuh biar keliatan kompak gitu? Iya. Kenapa? Jadi kau gak suka, Monjo? Hah? Mau ketempelen kau? Mau. Lila. Masakan di rumah kamu enak sekali. Hehehe. Makasih ya, Ma. Hehehe. Eh, Ruth. Perut lu apa kagak meledak ya? Hah? Tadi lamba hampir lima kali begitu. Hah? Antuh. Pakai dihitung segala nambahnya. Hehehe. 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 Eh, Bang. Bagaimana Bang? Warga udah pada dapet tiket belum? Hah? Ngurusin tiket ntar aja deh. Menurut Papu udah keroncongan nih. Hehehe. Mah, mah. Aduh gimana sih, Ma. Orang udah lapar begini makanan dihabisin semua. Hehehe. Tadi begini. Si Rudi bilang masakan gue tuh enak banget. Makanya semuanya dihabisin sama dia. Iya, Oh. Maklum, saya sering makan masakan luar negeri. Jadi pas ketemu masakan Indonesia langsung napsu, Om. Hehehe. Hehehe. Bisa aja lo. Eh, lo jarang ketemu masakan Indonesia apa jarang makan lo? Rahus banget lo. Makanan dihabisin semua. Hehehe. Hehehe. Maafin gue. Iya, iya. Udah deh, Yoh. Titi beli tiketnya sama Rudi aja. Tidak. Tidak. Aku mau beli tiketnya sendiri aja. Bagian aku gak percaya sama si Rudi itu. Muka nyeteng ya lo begitu. Suka ngina orang. Hehehe. Bentar, Yoh. Gue gak usah ngungkit-ngungkit omongannya si Rudi waktu pertama kali ketemu sama lu. Semua orang, termasuk gue. Kalau ketemu pertama kali sama lu, pasti komenternya sama sama si Rudi. Hehehe. Ayo, Yoh. Tidak. Aku dijanji sama bapak-bapak mau beli tiket bareng. Hehehe. Batu banget sih lu, Yoh. Diomongin susah. Ya terserah aku tuh, Dek. Uang beli tiket itu kan duitnya duit aku. Bukan duitnya si Rudi. Hehehe. 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 Terima kasih ilang kobab gue bangkok. Masako eh setan. Hehehe. кажд matah part yang ambil dompet-kamu, ya. Gua. Gua sak M почему disini. Hehehe. 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 Kembalin korkk ku. Hehehe. Hehehe. Hehehe kjust katan pak. Eh, Le Tatang! Le Tatang! Le Tatang! Lada lah eh, kemana tuh larinya Le Tatang? Le! Le Tatang! Eh, eh, Mas Karyo, eh liat Le Tatang gak? Udah aku udah liat. Eh lo eh, kok Mas Karyo kebetulan gitu? Udah, udah apa-apa, udah apa-apa. Ih, iya aneh banget tau. Le Tatang! Le Tatang! Cepet kencing aku nih. Kencing di sini aja deh. Eh, eh, eh! Tuh! Kamu itu yang setan! Awas kamu ya! Aduh, gawat! Aduh, gawat! Kenapa, Ki? Buangnya kurang. Anggwa. Duh, kok kalian belum pada berangkat sekolah? Anu lo Bu, uang buat beli tiket kurang. Bener Ki, uangnya gak cukup. Buat beli tiket nah cukup, cuman. Cuman Aki gak dongkes kan? Hmm. Iya, Aki Ma. Kalo stasiunnya deket, Ma. Hehehe. Nah, jalan kaki juga gak apa-apa. Tapi stasiun keretanya jauh. Kalo Aki maksain jalan kaki, takutnya kalo sampe kesana kesorean. Waduh, gimana ya, Ki ya? Saya udah gak ada uang lagi, Ki. Haa tenang aja, Bu. Dirit ada kok. Hehehe. 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 Cukup kan, Ki? Cukup. Hehehe. Hehehe. Yaelah. Belum pada mudik aja, rasanya udah sepi banget. Apalagi kalo semua warga udah pada pulang kampung ya. Hehehe. Udah pada dapet tiket belum? Belum, Pak RT. Kok belum juga? Habisnya ya ngantrinya panjang banget, Pak RT. Haa. Menurut cerita yang aku dengar, orang-orang itu sudah mengantri sejak subuh tadi. Yaudah. Kalo gitu mulai besok, ngantrinya. Abis trawe aja entar. Wah! Mana mungkin bisa, Pak RT. Iya, Pak RT. Soalnya orang yang belum dapet tiket dari kemarin, itu pasti nginap di sana. Hmm. Kalo lu, Sam? Ya sampe, Pak RT. Ampe belum dapet tiket juga. Nah lu, lu kan naik pesawat. Masa kagak dapet tiket? Eh, emangnya orang-orang tuh ngantrinya dari buluk subuh juga. Bukan, Pak RT. Tapi tiket pesawat untuk berangkat ke Padang, sampe lebaran nanti tuh, sudah habis terjual. Hehehe. Udah nasib lu kali pada ya. Lu kudu lebaran disini nemenin gue. Hehehe. Yuk, kita maju. Yuk, langkat, yuk. Hehehe. 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 Pokoknya nih ya, kalo lu pada butuh tiket, kagak usah susah, langsung aja ngomong sama si Rudy. Hehehe. Pertanyaan sama gue. Hehehe. Tapi ngomong-ngomong, Bu RT. Kalo kita minta tolong beli tiket sama Rudy, harganya bisa murah nggak, Bu RT? Hehehe. Lu tuh bener-bener ya, Des ya. Udah dikasih harga murah. Pakai minta diskonan lagi. Kagak mau rugi amat sih lu. Eh. Buduh ya. Lu yang bayar lebih sama si Rudy. Bu RT. Rudy kapan kesini lagi, Bu? Hehehe. Paling juga ntar sore. Oh. Bu RT. Hehehe. Aku nggak ngerti omongan Bu RT dari tadi. Jadi apa hebatnya si Rudy, Bu RT? Hehehe. Hehehe. Makanya lah. Lu tuh kalo gue ngomong, nyimak dong. Hehehe. Nih dengerin nih ya. Iya. Bapaknya si Rudy itu, orang penting di dunia transportasi. Hehehe. Jadi, kalo lu pada butuh tiket, tinggal minta tolong aja sama bapaknya si Rudy. Ngerti? Hehehe. 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 Kalo gitu, bapaknya si Rudy itu tukang jual tiket ya kan? Hehehe. 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 Ya tapi ya mas, kita kan baru kenal. Ketemunya cuma papasan lagi. Kau Mas Udy main masuk rumah saya gitu aja ya? Saya nggak main masuk. Saya serius masuk kesini. Hehehe. Sudah mas, udah ya. Saya ngantuk. Saya lapar. Saya nggak nanya. Masih ngantuk apa? Saya juga deh. Hehehe. 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 Mbak Preti yakin nggak nyesel ngusir orang ganteng seperti saya. Permisi. Hehehe. 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 Tampang lo kusut begitu? Papa sebel. Sebel kenapa? Papa udah kagak ada yang nemenin main kartu. Eh si Lilak bikin ulah lagi. Eh ulah apa ngapain? Pulang sekolah kudunya dia langsung pulang. Eh dia malah main nama si Rudi ke mall. Emang lo ketemu dia dimana? Di pas ronda. Udah bang biarin aja. Ntar juga si Rudinya biar kemari. Mau makan gratis lagi? Bukan. Tapi mau bantuin warga beli tiket mudi. Ntar kan gue tinggal minta komisinya sama si Rudi. Eh mah kalo mau bantuin orang tuh yang ikhlas. Jangan pake... Taga usah banyak ngomong. Tidak! 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 Tidak!